Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Resolusi Kristus di Los Angeles. Saya Harili, Gembala Sidang. Hari ini tanggal 18 April tahun 2024, hari Kamis. Dan kita akan melanjutkan pelajaran artik kita. Masih dalam Yonah 7, cuma kita mulai dengan ayat 33. Karena minggu lalu kita akhiri dengan ayat 32. Baik, akan saya bacakan bagi kita sekalian. Yonah 7, ayat 33. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja. Aku ada bersama kamu, dan sesudah itu, aku akan pergi kepada dia. Makanya Allah Bapak yang telah mengutip aku. Then Jesus said to them, I shall be with you a little while longer. And then I go to him who sent me. Nah, ayat 33 dan ayat 34 berisi pernyataan Yesus yang sulit dipahami oleh orang-orang. Sulit untuk memahaminya. Ada kemungkinan bahwa kebingungan atas pernyataan Yesus di kedua ayat tersebut, pada ayat 33 dan ayat 34, merupakan salah satu alasan mengapa orang-orang diutus untuk menangkap dia. Salah pengertian. Salah tafsiran. Yonah 7, 32. Orang-orang ini, para pejabat ini, yang setara dengan polisi kalau dalam dunia ini, ditugaskan untuk menangkap Yesus. Itu dalam Yonah 7, 32. Dan pada akhirnya, mereka memilih untuk tidak menangkap Yesus. Meskipun ada perintah dari orang parisi. Yonah 7, ayat 4, 5. Komentar dalam kedua ayat ini mirip dengan pernyataan Kristus pada perjamuan terakhir. Yonah 13, ayat 31, hingga Yonah 14, ayat yang ke-7. Hal ini sangat menyedihkan, karena Yesus sudah menengkati akhir pelayanan publiknya. Orang-orang yang mendengarkan dia, hanya mempunyai waktu terbatas untuk membuat pilihan yang tepat. Apalagi pada kita yang berada pada akhir zaman saat ini. Kita tidak bisa bermain-main lagi, karena penyesatan pun banyak bergerak di mana-mana. Dan akhir-akhirnya sedang heboh di Indonesia tentang Kristen Progresif. Yang tidak mengakui akan adanya surga dan neraka. Dan bahwa Allah itu selalu baik dan terlalu baik, dan tidak akan mengirim orang ke neraka. Ini kan pengertian yang salah. Ini ajaran yang sesat. Kita harus mengerti dan tidak bisa keluar daripada apa yang diajarkan oleh Alkitab. Di dalam hal ini. Kita tidak dapat mendengar pengajaran yang asal-asalan saja. Pengajaran yang sesat. Percaya menerimanya. Kita disesatkan. Kita berkewajiban mempelajari Alkitab sesuai dengan Acts 17 verse 11. Kita perlu belajar itu. Rasul Paulus mengatakan, selidiki Alkitab setiap hari. Lihat, apakah yang disampaikan itu sesuai atau tidak. Nah, kita bertanggung jawab untuk memberi makan kepada diri kita sendiri. Di dalam hal ini, agar kita tidak tersesat. Nah, tidak lama lagi setelah itu, Yesus akan berasa dipangkap. Dibunuh, dan kemudian bangkit dari kematian. Nah, setelah itu, seperti yang dijanjikan, dia akan naik ke surga. Kisah pasaran pertama, kisah rasul, maksudnya pasaran pertama yang ke-6 sampai ke-11. Bersiap untuk kedatangannya kembali. Kita lagi menunggu saat ini. Akan kedatangan Yesus. Pernyataan ini menegaskan kembali, klaim bahwa Yesus diutus oleh Tuhan. Dan sebagai yang diutus, ia tunduk kepada Bapak yang mengutusnya. Jadi, jelas di dalam hal ini. Baik Yesus, maupun Allah Bapak, maupun Allah Ruh Kudus, equally God, sama-sama Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Tidak, sama, parah. Dia dalam hal ini. Orang sering bertanya, mengapa Yesus harus tunduk kepada Bapaknya? Karena dia mengambil sikap sebagai yang diutus. Memang dia yang diutus. Diutus dalam wujud daging, dalam wujud manusia. Karena itu, dia yang diutus, tunduk kepada setengutus. Itu normal. Kudutan Amerika, yang berada di Jakarta, tunduk kepada pemerintah yang mengutus. Negara Amerika Serikat, yang berada di tempat di mana kita berada ini. Tidak semua orang yang mendengarkan, percaya bahwa Yesus diutus oleh Tuhan. Namun, mereka memahami sepenuhnya bahwa Yesus, membuat pernyataan, bahwa ia diutus oleh Tuhan. Salah satu kemungkinan salah tafsir adalah, atas komentar ini, bagi mereka yang tidak percaya adalah, bahwa Yesus bermaksud mati. Mungkin karena bunuh diri. Untuk pergi kepada dia yang telah mutus aku. Jadi mereka salah mengerti itu. Ketempat di mana aku pergi, engkau tidak dapat pergi. Oh, mau bunuh diri ya. Itu pengertian orang padar, pengertian ini salah. Sama sekali. Ini bukanlah tindakan, yang jarang dilakukan para filsuf kuno. Dan tidak akan mengejutkan banyak orang. Jika hal ini benar, keresahan yang Yesus timbulkan terhadap para pemimpin agama, akan teratasi. Hal ini mungkin berkontribusi pada kegagalan orang-orang parisi, menangkap Yesus di sini. Mereka yang tidak mengerti. Mereka yang salah tafsir. Jadi, mereka pikir, oh, kalau mau bunuh diri, ngapain susu-susu dan angkatnya. Kata para pejabat yang diutus. Para ofiser yang diutus. Biarkan saja. Tahu dia mau mati. Atau dia pergi ke tempat yang paling jauh, seperti pergi ke Yunani. Untuk menyebarkan ajaran yang lebih luas lagi. Mereka berpikir seperti itu. Setelah kita pelajari minggu yang lalu. Tapi kenyataannya bukan seperti ini. Dia akan kembali ke surga. Kepada sang pengutus. Jelas perkataan ini. Cuma mereka tidak mengerti, atau menolak untuk mengerti, bahwa dia datang sebagai utusan. Diutus untuk menebus orang-orang berdosa dengan membayar upah dosa tersebut. Nah, kita lanjut dengan Yohana 7 ayat ke-34. Kamu akan mencari aku. Tetapi tidak akan bertemu dengan aku. Sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. You will seek me and not find me. And where I am, you cannot come. Ya. Dia di surga. Wafat. Hari ketiga bangkit. Naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Bapak yang Maha Kuasa. Nah, waktu dia hadir, orang take it for granted. Waktu tidak ada, dicari. Sering begitu kan ya. Nah, itulah sifat manusia. Waktu ada, diabaikan. Waktu nggak ada, dicari. Dalam ayat sebelumnya, Yesus membuat pernyataan yang mudah disalahpahami oleh mereka yang menolak dia. Nantinya, Yesus akan memberitahu murid-muridnya bahwa dia akan kembali kepada Allah Bapak. Sebagai persiapan untuk kedatangannya kembali. Di sini, dia mengacu pada rangkaian peristiwa yang sama. Dalam ayat 33, ini termasuk peringatan kepada Israel bahwa waktu yang tersedia bagi mereka untuk mengambil keputusan sangat singkat. Apalagi kita yang hidup pada akhir selama ini sangat singkat. Kita nggak bisa bermain-main. Kita harus cepat mengambil keputusan untuk menerima Kristus sebagai Tuhan yang diri selamat agar kita diselamatkan oleh dia yang mati bagi kita untuk menembus dosa-dosa kita. Tidak lama lagi, Yesus menyatakan bahwa aku akan pergi kepada dia yang mengutus aku. Siapa yang mengutus dia? Allah Bapak. Aku akan pergi kepada dia yang mengutus aku. Artinya, aku akan pergi kembali kepada Allah Bapak. Yang mungkin ditafsirkan oleh mereka yang tidak percaya sebagai niat untuk bunuh diri. Ini dia kesalahan mereka. Hal ini akan menyelesaikan permasalahan yang dia timbulkan pada para pemimpin agama. Bagian kedua dari komentar Yesus yang diberikan di sini mungkin telah menyebabkan salah tafsir yang kedua. Bahwa dia bermaksud melakukan perjalanan jauh dari Yerusalem. Mungkin dia mau ke Greek, mau ke Yunani. begitu jauh sehingga dia tidak dapat ditemukan. Hal ini juga akan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi otoritas agama setempat. Kepedulian mereka yang sebenarnya adalah terhadap kekuasaan dan pengaruh mereka sendiri. Pendapat orang-orang yang tinggal jauh dari Yerusalem tidak relevan bagi mereka. Yerusalem 57 atau 52. Kalau Yesus bunuh diri tidak pernah ditemukan lagi ya tidak relevan. Kalau dia pergi sampai ke Yunani tidak relevan juga. Karena mereka hanya tertarik kepada kuasa yang ada pada mereka dan itu tidak boleh diambil. Sedangkan Yesus melalui pengajarannya kelihatan jelas di dalam hal ini orang-orang mengatakan dia mengajar dengan wibawa. Dia mengajar dengan otoritas. Itu tidak direpati pada orang-orang parisi. Orang parisi marah dia dalam hal ini. Yang seharusnya lalu kita belajar harusnya mereka melihat pada waktu Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari sahabat kuasanya dari mana ya? Coba selidiki. Kalau dia mengatakan dia sebagai utusan Allah kalau tidak percaya kepada aku paling tidak percayalah kepada perbuatan-perbuatan mujizat yang aku lakukan agar engkau mengetahui Bapak yang mengutus aku. Aku ada di dalam Bapak Bapak ada di dalam aku. Jelas. Dia dalam hal ini. Yohanes 7 mengatakan semua kesalahpahaman ini mungkin berkontribusi pada kegagalan orang-orang parisi dalam menangkap Yesus. Yohanes 7 44 sampai 47 namun di atas segalanya ini saat dan waktunya ditentukan oleh Allah Bapak sendiri. Jika saatnya belum tiba tidak ada seorang pun yang dapat melakukan sesuatu apapun di bawah kolom langit ini yang dapat mengubah saat dan waktunya Tuhan. tidak bisa. Jadi Tuhan selalu dalam kontrol. Tuhan masih dalam kontrol. Jika itu tidak berkata pada timetable tidak akan berlaku. Itu dia. Jadi pengontrolan waktu dan saatnya ada pada Allah Bapak. Yohanes 7 35 Orang-orang Yaudi itu berkata seorang kepada yang lain. Kemana kah ia akan pergi? Nah lihat yang tadi kita bicara kebingungannya ya. Kemana kah ia akan pergi? Sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Ini pengertian kesalahpahaman yang kedua. Yang pertama berdiri. Yang kedua ini pergi jauh. Then the Jews maksudnya the Pharisees said among themselves. Where does he intend to go? That we shall not find him. Does he intend to go to the dispersion among the Greeks and teach the Greeks? Itu kebingungan mereka dicetuskan dalam pertanyaan di antara mereka. Ajaran Yesus tentang topik-topik roh ini sering disalah artikan hanya secara fisik. Ayat ini adalah contohnya. Seperti yang digunakan dalam Injil Yohanes perasa orang Yahudi biasanya berarti para pemimpin agama di Yerusalem dan para pendukungnya. Kekuatiran utama mereka orang-orang parisi ini terhadap Yesus adalah kontroversi yang ditimbulkan terhadap orang-orang. Yohanes 7 43 secara khusus mereka takut akan cara pelayanan Yesus yang mempertanyakan kepemimpinan mereka. Leadership mereka dipertanyakan. Yohanes 5 39 40 karena mereka menafsirkan kotbah Yesus sebagai penghujatan Yohanes 5 18 dimana penafsiran mereka ini berbasis pada kepentingan kelompok mereka yang merasa terancam oleh kehadiran Yesus dan pengajarannya. Karena itu mereka sudah bertekad untuk membunuhnya. Yohanes 7 yang pertama. Jadi mereka menerjemahkan apa yang mereka menafsirkan apa yang Yesus ajarkan sebagai sesat di dalam hal ini karena mereka merasa terancam. Kita lihat itu masih ada sampai hari ini jika organisasi yang merasa terancam mereka mengubah. Salah satu diantaranya itu kita lihat pada saksi Yohopa kita lihat pada Yohanes 1 Yohanes pertama ayat yang pertama Yohanes 1 yang ke-1 pada mulanya ada firman firman itu bersama dengan Allah firman itu adalah Allah dan firman yang adalah Allah ini dalam ayat 14 menjadi manusia diam diantara kita. Jelas Yesus Kristus. In the beginning it was the word the word was with God and the word was God itu aslinya. Tapi di dalam konteks arkitab saksi Yohopa digantikan E God menjadi Allah G-nya urut kecil ditambah E 1 ini gak benar tapi mereka menuliskan ini agar sepaham dengan pengajaran mereka di dalam hal ini. Saya pernah kedatangan saksi Yohopa saya pertanyakan ini mereka gak bisa jawab pergi itu dia karena itu mereka baru-baru ini mengirim sekelompok pejabat untuk menangkapnya. Dari hal ini kita dapat mengerti bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan semata-mata berpusat pada diri mereka dan kepentingan kelompok mereka saja. Dan keadiran Yesus dan pengajarannya merupakan ancaman bagi otoritas mereka. Padahal mereka memiliki kita tarat segala sesuatu tentang Yesus ini tertulis lihat aja di dalam Yesus 53 tertulis tentang siapa Yesus ini tapi tetap aja tidak mau menerimanya menulikan telinga membutakan mata kemarin baru saya dengar perdebatan antara orang Yahudi dengan seorang pastor di sini bagaimana orang Yahudi ini menolak menerima atas dasar pengertian dia sendiri namun komentar Yesus baru-baru ini telah membuat rencana ini menjadi kacau orang-orang parisi sangat menyadari bahwa membunuh Yesus tidak akan disukai semua orang itulah sebabnya mereka berhati-hati kini Yesus telah membuat dua pernyataan yang mudah disalah takdirkan yang pertama adalah dia akan kembali kepada Allah Jonas 7 33 diastikan sebagai munudiri yang kedua dia akan pergi ke tempat yang tidak dapat ditemukan mereka pikir akan pergi ke Yunani Jonas 7 34 nantinya Yesus akan menyampaikan pernyataan yang sama kepada murid-muridnya dengan menjelaskan bahwa dia akan kembali kepada Bapak di surga sebagai pribadi yang memutusnya sebagai persiapan untuk kedatangannya kembali sebaliknya mereka yang menolak Yesus kemungkinan besar menafsirkan komentar-komentar ini sebagai sumpah bunuh diri atau niat untuk melakukan perjalanan jauh dari Yunus tapi bagi orang percaya kepada Yesus tahu dia akan pulang ke rumah Bapak dan dari sana dia akan datang kembali penyebaran mengacu pada anggota Israel yang masih tersebar di seluruh dunia karena penaklukan dan penganyayaan mereka tersebar teman-teman istilah orang Yunani yang digunakan di sini kurang lebih setara dengan semua orang non-Yahudi jadi orang Yunani ya non-Gentiles kita juga dikategorikan kepada non-Gentiles ini kalipun kita bukan orang Yunani itu semua orang yang bukan orang Yahudi Jentiles pulsa 3 11 orang banyak bertanya-tanya apa maksud Yesus dia akan membawa pesannya keluar dari Yerusalem jika demikian para pemimpin agama tidak perlu mengeksekusi itu jika dia pergi begitu jauh sehingga tidak dapat ditemukan maka kekhawatiran mereka tidak akan berarti apa-apa jadi salah penafiran salah pengertian kita lanjutkan dengan Yonah 7 ayat 36 apakah maksud perkataan yang diucapkan ayat ini kamu akan mencari aku setelah dia kembali ke bapak tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku dan kamu tidak dapat datang ke tempat aku berada dia berada di tempat bapak berada di surga what is the thing that he said you will seek me and not find me and where I am you cannot come yeah 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 jadi di dalam ini kalau kita melihat hal yang seperti gini there are things that we know there are things that we don't know and there are things that we cannot know Jadi karena itu kita perlu mengisi Pikiran kita ini, hati kita ini, jiwa kita ini Dengan pengetahuan Alkitab melalui pembelajaran Itu penting Sehingga yang akan tidak kita ketahui Kita ketahui melalui pembelajaran Alkitab ini Dan ada sesuatu juga yang tidak mungkin dapat kita ketahui Terlalu dalam untuk diselami Dan Alkitab mencatat tentang hal ini Yang tidak dapat kita ketahui itu adalah Sesuatu untuk memuliakan Tuhan Kita bergantung terus kepada dia Komentar Yesus di beberapa ayat terakhir Telah merampas kepercayaan beberapa pengeritiknya Pada saat peristiwa ini terjadi Banyak orang Yahudi yang tersebar di seluruh dunia Hal ini disebabkan oleh migrasi Pemanyayaan Dan penaklukan Populasi Ibrani yang tersebar luas itu disebut sebagai penyebaran Yohana 7 ayat 35 Dari pola pikir Yahudi Ada dua budaya utama Yahudi dan non-Yahudi Dalam konteks ini Orang bukan Yahudi Sering diringkas sebagai orang Yunani Karya ini kita kenal sebagai The Gentiles Foloset 3 ayat 11 Disebut secara umum Orang Yunani Maksudnya Gentiles Non-Jews Bukan orang Yahudi Seperti yang akan Yesus sampaikan kepada murid-murid Yesus telah menunjukkan bahwa dia akan segera pergi kepada Allah Bapak Karena dia hanya dia yang dapat melakukannya Nanti Yesus akan menjelaskan bahwa ini adalah persiapan untuk datangnya Yesus kembali Aku pergi kepada dia yang mengutus aku Aku pulang ke rumah Bapakku Dan dari sana aku akan datang kembali Kapan dia datang kembali Kita gak tahu Ya Jadi jangan sampai ada orang yang meramalkan Yesus datang tanggal sekian Enggak benar Bakal salah Menulur Jangan Sesat Namun disini pernyataan menimbulkan kebingungan Ya Pernyataannya ini menimbulkan kebingungan Beberapa orang mungkin mengira Yesus pergi kepada dia yang mengutus aku Maksudnya bunuh diri kali Itu yang orang pikirkan Yang lain seperti yang ditunjukkan dalam ayat 35 Nampaknya berpikir bahwa dia bermaksud meninggalkan Yerusalem Untuk menyebarkan pesannya Lebih jauh Agar pesannya dapat tersebar luas Dan bukan hanya berpusat di Yerusalem saja Ini pengertian-pengertian orang pada waktu itu Tapi setelah kita lihat Apa yang Yesus katakan kepada muridnya Kita tahu Dia pergi itu Kepada si pengutus Yaitu kepada Bapak di surga Agar roh kudus Dapat dikirimkan kepada kita Ya Selama dia berada disini Roh kudus Gak bisa dikirimkan Dia harus pulang ke rumah Bapak Roh kudus dikirim Dan roh kudus yang memimpin kita Apapun yang terjadi Hasil-hasil tersebut Akan membuat para pemimpin agama Setempat Tenang Begitu Yesus hilang dari wilayah pengaruh mereka Kepedulian mereka terhadap dia Juga akan hilang Nah inilah pola pikir Orang-orang yang berpusat Kepada diri mereka sendiri Ya Orang-orang narsis juga berpusat Pada pikiran mereka sendiri Sebelumnya Orang-orang koalisi Telah mengirimkan orang Untuk menangkap Yesus Bagian berikutnya Menggambarkan bagaimana Orang-orang itu malah meninggalkan Yesus sendirian Pernah kita bahas Kebingungan mengenai Maksud Tujuan Dan niat Yesus Seperti yang dijelaskan disini Mungkin menjadi faktor utama Dalam mengambil keputusan Untuk tidak Menangkapnya Kita lanjut dengan ayat 37 Yonah setuju Ayat 37 Mengatakan Dan pada hari terakhir Yaitu pada puncak perayaan itu Puncak perayaan hari raya Kondok daun maksudnya Yesus berdiri dan berseru Barang siapa haus Baiklah ia datang Kepadaku dan Minum On the last day That great day Of the feast The feast of tabernacle Ya Jesus stood and cried out Saying If anyone thirst Let him come to me And drink Yesus berada di Yerusalem Selama hari raya Kondok daun Dalam perayaan selama Seminggu ini Perayaan hari raya Kondok daun itu Satu minggu ya Israel Mengenang Campur tangan Tuhan Selama Pengembaran mereka Di padang Di padang gurun Keluar dari perbudakan Di Mesir Di bawah Piraun Seperti yang telah dijelaskan Dalam Alkitab Seperti yang telah dijelaskan Dalam kitab Keluaran Maksud saya Sebagai bagian dari Hari raya ini Para imam Akan membawa air Dari kolam Siloam Ke altar Jadi air dari kolam Siloam diambil Dan dibawa ke altar Ya Hal ini dilakukan Sebagai tanda Untuk Mengingat Penyediaan air Oleh Tuhan Bagi Israel Keluaran 17 Satu Sama Tujuh Nah Hari terakhir perayaan itu Adalah hari besar Ketika para imam Membacakan Masmur 118 Dari 25 Sambil Mengelilingi altar Sebanyak Tujuh kali Ingat Apalagi yang dikelilingi Tujuh kali Masih ingat Tembok Yeriko Ya Latar belakang ini Sangat penting Untuk memahami Mengapa Yesus Mengucapkan kata-kata Khusus ini Pada saat ini Ya Apa yang diucapkannya Barang siapa yang haus Baik ia datang Ketadamu Dan Minum Dia berbicara tentang Ruh Kudus Dia berbicara tentang Air hidup Yang akan mengalir juga Yang tidak pernah berhenti-berhenti Mengalir Dari hati orang percaya Ruh Kudus Perkataan Yesus Di sini Berhubungan dengan Klaimnya sebagai Obat yang paling Mujarab Bagi kelaparan rohani Dan kausan rohani Yon 6 Ayat 35 Peristiwa keluarnya Air dari batu Seperti halnya ritual Pada imam yang mengambil Air dari kolam siluam Hanya dimaksud sebagai Simbol saja Ingat Simbol Ya Peristiwa-peristiwa tersebut Dimaksudkan sebagai Gambaran Pelayanan Yesus Pada akhirnya Komentar Kristus ini Juga serupa Dengan Percakapannya Dengan perempuan Samaria Di sumur Sikar Kita pernah pelajari Dalam Yohanes 4 Ayat 10 Hingga Ayat 13 Di dalam hal ini Tentang air yang keluar Dari Batu karang itu pun Telah kita bahas Secara Tuntas Kita lanjut Dengan Yohanes 7 Ayat 38 Barang siapa Percaya Kepadaku Seperti yang dikatakan Oleh kitab suci Dari Dalam hatinya Akan Mengalir Aliran Aliran Air Hidup He Who believes In me As the scripture Has said Out of his heart Will flow Rivers Of Living Water Selama Hari Raya Pondok Daun The Peace of Tabernakau Israel mengenang Campur tangan Tuhan Yang ajaib Selama mereka berada Di Padanggurun Pada saat mereka Mengembara keluar dari Mesir Sebagai bagian Dari perayaan Para imam Akan membawa air Ke altar Di baik suci Mengenang Penyediaan air Dari Batu karang Oleh Tuhan Keluaran 17 Satu Sama Tujuh Pada hari terakhir Hari terpenting Festival Para imam Akan mengilingi Altar Sebanyak tujuh kali Dengan wadah Berisi air Inilah saatnya Yesus menyampaikan Pernyataan ini Yang dimulai Dengan ayat 37 Kata-kata ini Melanjutkan Tema yang Yesus Gunakan sebelumnya Termasuk Mengenai Wanita di Samaria Di Sumursikar Dan orang-orang Di dekat Pantai Galilea Jadi pada waktu Mereka membawa air Sebagai simbol Dari Walam Siloam ini Melini altar Tujuh kali Waktu itu Yesus menjerit Dengan suara keras Barang siapa yang haus Baiklah ia datang Kepadaku Dan minum Ya Referensi Yesus Terhadap kitab suci Di sini Mungkin Mencakup Lebih dari Satu ayat Atau lebih daripada Satu bagian Amsal 18 Ayat yang keempat Dan Sakarya 14 Ayat yang ke-8 Mempunyai Tema serupa Mengingat Hubungan ritual Imam Dengan kisah Air Dari batu Yesus mungkin Memikirkan Masmur 78 Ayat 12-16 Demikian pula Gagasan Tentang Kehidupan Yaitu Pernyataan Yang Mengatakan Mengalirnya Aliran Aliran Air Hidup Atau Kebenaran Tuhan Sebagai sungai Atau Mata air Adalah Hal Yang umum Dalam Alkitab Ya Jadi Diceritakan Sebagai Aliran Aliran Air Hidup Kebenaran Tuhan Dapat diartikan Seperti itu juga Perumpamaan Tersebut Menyiratkan Sesuatu yang Hidup Sesuatu yang Murni Dan memberikan Kehidupan Firman Tuhan Memberikan Kehidupan Dia tidak Pernah berhenti Mengalir Dari hati Orang Percaya Langit Bumi Berlalu Tapi Firman Tuhan Tidak Pernah Berlalu Bekal Selamanya Karena Tuhan Itu adalah Firman Itu Sendiri Wahyu 22 Ayat 1 Sampai 2 Wahyu 22 Ayat 1 Sampai 2 Dengan Dengan perkataan Lain Hati Kata-katanya Mengandung Kebenaran Karena Kita Mengingatkan Kita Berhenti Berbicara Kotoh Yang Harus keluar Dari hati Kita Adalah Perbenaran Yang Benar Keluar Dari hati Yang Benar Adalah Kata-kata Yang Benar Dari hati Yang Jahat Adalah Perbenaran Yang Jahat Kan Begitu Karena Itu Kita Perlu Memasukkan Dari Kita Untuk Memasukkan Kebenaran Firman Tuhan Di Dalam Hati Kita Dan Izinkan Firman Tersebut Menunggu Tempat Tinggal Dalam Hati Kita Nah Kebenaran Tuhan Ini Akan Mengalir Bagaikan Sungai Atau Mata Air Yang Tidak Pernah Berhenti Amsal 18 Ayat 4 Amsal 18 Ayat 4 Mengingatkan Kita Perkataan Mulut Orang Adalah Seperti Air Yang Dalam Tetapi Sumber Air Yang Mengalir Perkataan Mulut Orang Seperti Air Yang Dalam Tapi Hikmat Seperti Air Yang Mengalir Karena Mengandung Kebenaran Dengan Demikian Apa Yang Keluar Dari Hati Orang Percaya Melalui Mulut Adalah Kata Kata Yang Membawa Kehidupan Kata Kata Hikmat Yang Membawa Pengharapan Kata Kata Yang Penuh Dengan Kebijaksanaan Yang Dapat Membangun Kehidupan Orang-orang Yang Mendengarnya Dan Bukan Kata-kata Kotor Yang Penuh Dengan Matian Sumpah Serapa Hinaan Pelecehan Merendahkan Mengutuk Dan kata-kata Negatif Lainnya Gak Boleh Yesus Mengukuhkan Tentang hal Ini Dalam Kitab Injil Lukas Pasal yang Kenam Ayat Yang ke 45 Saya Kutip Lukas 6 45 Orang Yang Baik Mengeluarkan Barang Yang Baik Dari Perbendarahan Hatinya Yang Baik Dan Orang Yang Jahat Mengeluarkan Barang Yang Jahat Dari Perbendarahannya Yang Jahat Karena Yang Diucapkan Mulutnya Menuap Dari Hatinya Nah Kalau hati kita Dipenuhi dengan Kebenaran Firman Tuhan Meluap Dari hati kita Tersebut Ya Pasti mengalir Kata-kata yang Mengandung Kebenaran Perkatan Yang Yesus Gunakan Mata air Atau Aliran Aliran Air Hidup Ini Melambangkan Roh Kudus Yang Tinggal Di Dalam Diri Semua Orang Yang Beriman Kepada Kristus Namun Berdiamnya Hal Ini Baru Akan Dimulai Setelah Kenaikan Yesus Kisah Prarasul Dua 1-4 Dia Mengatakan Setelah Naik ke Surga Dia Akan Mengutus Seorang Penolong Yang Lain Yang Dimaksud Adalah Roh Kudus Pada Waktu itu Belum Ada Karena Yesus Belum Dimuliakan Jadi Ini Adalah Sebuah Poin Yang Dikemukakan Dalam Ayat Berikutnya Apa Itu Di Dalam Yon 7 Ayat 39 Yang Dimaksudkannya Ialah Roh Yang Akan Diterima Oleh Mereka Yang Percaya Kepadanya Sebab Roh Itu Belum Datang Karena Yesus Belum Dimuliakan But This He Spoke Concerning The Spirit Whom Those Believing In Him Would Receive For The Holy Spirit Was Not Yet Given Because Jesus Was Not Yet Glorified Pada Hari Terakhir Dan Terpenting Dari Hari Raya Pondok Down Yesus Telah Memilih Waktu Yang Tepat Sesuai Waktu Yang Diberikan Bapak Kepadanya Untuk Menyampaikan Maksud Yang Tepat Dan Penting Subungan Dengan Hari Raya Pondok Down Tersebut Jadi Apa Itu Yang Tadi Waktu Yang Tepat Itu Pada Waktu Imam Mengelilingkan Altar Tujuh Kali Dengan Membawa Simbol Air Yang Diambil Dari Kolam Siloam Yang Mengenangkan Kembali Bagaimana Allah Memberikan Air Melalui Batu Karang Di Padang Gurun Dia Mengingat Itu Ya Yesus Pada Siapa Yang Haus Datang Kepadaku Dan Minum Ya Yesus Menggunakan Momen Ini Untuk Menekankan Klaimnya Sebagai Sumber Air Hidup Yang Memberikan Kehidupan Yang Merupakan Metafora Keselamatan Dan Berdiamnya Roh Kudus Datang Dan Minum Ya Jadi Dia Memberikan Kehidupan Karena Dia Air Hidup Itu Ini Adalah Tema Yang Yesus Gunakan Sebelumnya Dalam Pengajarannya Baik Secara Terbuka Dalam Yonus 6 Ayat 35 Maupun Secara Pribadi Dalam Yonus 4 Ayat 10 Sampai 13 Para Penulis Perjanjian Baru Selanjutnya Akan Terus Mengambil Analogi Ini Ketika Menggambarkan Keselamatan Yang Ditawarkan Allah Melalui Kristus Wahyu 22 Ayat 1 Dan 2 Pada Saat Ini Roh Kudus Hanya Bekerja Secara Selektif Di Dunia Pada Waktu Itu Dalam Perjanjian Lama Ini Mungkin Contoh Paling Dramatis Dari Pekerjaan Sementara Roh Kudus Adalah Kisah Simpson Yang 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 Diberi Kekuatan Ketika Roh Kudus Ada Di Dalam Dirinya Hakim 14 Yang 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 Setelah Kematian Dan Kebangkitan Yesus Yang Diikuti Dengan Kenaikannya Roh Kudus Akan Mulai Berdiam Di Dalam Diri Setiap Orang Yang Beriman Kepada Kristus Kisah 2 Ayat 1 4 Jadi Ada Perbedaan Dalam Perjanjian Lama Roh Kudus Come and Go Nggak Menetap Dalam Perjanjian Baru Setelah Yusuf Naik Ke Surga Dia Mengutus Seorang Penolong Yang Yang Dimaksud Adalah Roh Kudus Dan Roh Kudus Itu Akan Berdiam Dan Tetap Menetap Di Dalam Hati Orang Percaya Kita Lanjut Yohanes 7 Ayat 40 Beberapa Orang Di Antara Orang Banyak Yang Mendengarkan Perkatan Perkatan Berkata Dia Ini Benar-benar Nabi Yang Akan Datang Therefore Many From The Crowd When They Heard They Saying That Truly This Is The Prophet Sekali Lagi Kotbah Yesus Menimbulkan Reaksi Beragam Dari Orang Banyak Jadi Mereka Terpecah Dalam Pendapat Pernyataan Terburu-burunya Terkait Dengan Konsep Air Hidup Jadi Maksud Saya adalah Pernyataan Singkatnya Dalam Ayat 33 34 Yang Menyangkut Air Hidup Tadi Yang Menunjukkan Yang Hauz Datang Minum Dia Berbicara Tentang Keselamatan Karena Air Hidup Memberikan Kehidupan Faktanya Yesus Membuat Pernyataan Tersebut Pada Salah Satu Bagian Dari Hari Raya Pondok Daun Yaitu Pada Waktu Lambang Itu Diambil Dari Kolom Siluang Yang Mengenangkan Tentang Allah Memberikan Air Kepada Orang Hauz Di Padang Burun Lambang Ini Ditunjukkan Oleh Yesus Yang Pertempatan Dengan Itu Dia Sebagai Air Hidup Yang Memberikan Keselamatan Jadi Yesus Membuat Pernyataan Tersebut Pada Salah Satu Bagian Dari Raya Pondok Daun Yang Secara Khususus Dimaksudkan Untuk Mengenang Mujizat Penyediaan Air Oleh Allah Bagi Bangsa Israel Keluaran 17 Satu Sampai Tujuh Gagasan Tentang Air Hidup Ini Adalah Sesuatu Yang Pernah Yesus Kemukakan Sebelumnya Namun Pada Hari Raya Pondok Daun Ini Pernyataan Yesus Tentang Air Hidup Ini Bagi Sebagian Orang Mungkin Pernyataan Yang Baru Pertama Kali Mereka Dengar Tapi Sudah Pernah Diucapkan Sebelumnya Beberapa Orang Di Yerusalem Sudah Percaya Pada Kata Kata Yesus Bagian Besar Karena Mujizat Nya Yonah 7 31 Mereka Yang Percaya Bahwa Yesus Mengatakan Kebenaran Melihat Dia Sebagai Penggenapan Nubuatan Yang Diberikan Dalam Ulangan 18 Ayat 15 Seperti Yang Pernah Dikatakan Orang Lain Di Masa Lalu Dalam Yonah 6 Ayat 14 Menariknya Beberapa Orang Melihat Perbedaan Antara Prediksi Musa Tentang Penerusnya Dan Dia Yang Dijanjikan Yang Disebut Sebagai Mesias Yonah 7 Ayat 41 Ya Namun Tidak 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 Semua Orang Mendukung Apa Yang Yesus Katakan Seperti Yang Akan Ditunjukkan Oleh Ayat Selanjutnya Beberapa Orang Secara Keliru Mengira Bahwa Perjanjian Lama Meramalkan Mesias Dengan Cara Yang Tidak Digenapi Oleh Yesus Salah Taksir Lagi Yonah 7 Ayat 42 Yonah 7 Ayat 52 Ya Saya Baca Terlebih dahulu Yonah 7 Ayat 41 Kita Lanjutkan Yonah 7 Ayat 41 Yang Lain Berkata Ya Ini Mesias Tetapi Yang Lain Berkata Bukan Mesias Tidak Datang Dari Galilea Abir Said This Is The Christ But Some Said Will The Christ Come Out Of Galilee Korba Yesus Menyebabkan Perpecahan Dan Pertengkaran Di Antara Umat Beberapa Orang Banyak Telah Melihat Mujizat Yang Yesus Lakukan Mendengarkan Perkatanya Dan Menyimpulkan Bahwa Dia Mengatakan Kebenaran Ya Yonah 7 31 Karena Apa Yang Yesus Katakan Mereka Refleksikan Lihat Di Dalam Kitab Tarak Ada Ada Yang Berpendapat Bahwa Hal Ini Menjadikan Yesus Sebagai Nabi Yang Dibuatkan Oleh Musa Yonah 7 40 Dan Ada Pula Yang Berpendapat Bahwa Ini Berarti Yesus Adalah Kristus Juru 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 Selamat Yang Dijanjikan Oleh Allah Ya Macem-macem Orang Menasihkannya Namun Ada Pula Yang Tidak Percaya Bahwa Yesus Berasal Dari Allah Di antara Mereka Adalah Saudara-saudara Yesus Sendiri Yonah 7 5 Kalau Kamu Mau Terkenal Ya Pergi dong Lakukan Mujizat Kira-kira Mereka Berkata Kalau Kamu Mau Mencari Pulpit Mencari Pengikut Ya Pergi Tapi Yesus Tidak Pernah Bermaksud Seperti Itu Ya Di antara Mereka Yang Tidak Percaya Ini Adalah Saudara-saudara Yesus Sendiri Serta Para Pemimpin Agama Di Yerusalem Dan Sejumlah Besar Orang Yang Hadir Di Yerusalem Juga Tidak Percaya Salah Satu Argumen Utama Yang Diajukan Merentang Yesus Adalah Mengenai Sejarah Keluarganya Silsilah Keluarganya Ya Bagi Saudara-saudaranya Mungkin Saja Mereka Terjerumus Kedalam Ungkapan Umum Ungkapan Umum Itu Apa Familiarity Bridge Contem Familiarity Bridge Contem Kira-kira Apa Itu Keakraban Melahirkan Cibiran Orang Merasa Jijik Gitu Ya Atau Menghina Buktinya Apa Mereka Katakan Orang Tuhanya Kan Kita Tahu Yusuf Dan Maria Anak Tukang Payu Saudara-saudaranya Juga Kita Tahu Jijik Ngaku-ngaku Sebagai Mesyah Kira-kira Begitu Ya Jadi Yang Berarti Kontak Seharian Mereka Dengan Yesus Membuat Mereka Sulit Melihatnya Secara Objektif Jadi Sudah Familiarity Karena itu Dikatakan Familiarity Bridge Contem Bagi yang lain Tradisi Yahudi Tampaknya Menyatakan Bahwa Mesias Sama Sekali Tidak Disebutkan Namanya Yohanes 7 27 Mereka Yang Mengenal Yesus Namun Tidak Mengenal Kitab Suci Menganggap Hal Ini Mendiskualifikasikan Dia Nah Yang lain Tampaknya Memiliki Pemahaman Yang Lebih Baik Tentang Apa Yang Dikatakan Kitab Suci Tentang Mesias Namun Tidak Memiliki Pemahaman Yang Baik Tentang Dari Mana Yesus Berasal Disini Dan Di Ayat 42 Orang-orang Menunjukkan Bahwa Mesias Seharusnya Datang Dari Bethlehem Memang Kok Yesus Lahir Di Bethlehem Dalam Pikiran Mereka Yesus Berasal Dari Nazaret Namun Ternyata Yesus Sebenarnya Lahir Di Bethlehem Lukas 2 Ayat 15 Hingga 17 Lukas 2 Ayat 15 Sampai 17 Bahwa Kelihiran Yesus Terjadi Di Yerusalem Di Bethlehem Maaf Kelihiran Yesus Terjadi Di Bethlehem Dia Mati Di Yerusalem Sehingga Menjadikan Dia Penggenapan Nubuatan Tersebut Sesuai Dengan Nikah 5 Ayat Yang Kedua Jadi Yesus Lahir Di Bethlehem Dimana Dia Mati Di Yerusalem Waktu 45 Menit Kita Selesai Kita Akan Tutup Dan Kita Sambung Pada Lain Kesempatan Sesuai Dengan Dendak Tuhan Kita Berdoa Tuhan Kami Terima Kasih Kau Baik Bagi Kami Kami Telah Berhenti Berbicara Rokudus Engkau Terus Mengetuk Pintu Hati Kami Berbicara Kepada Kami Sehingga Kami Dapat Mengerti Kebenaran Firman Yang Saat Kami Aplikasikan Memerdekakan Kami Bagimu Segala Kemulian Saatnya Bahkan Selama Lamanya Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Menerima Kebenaran Firman Terima Terima Kati Hal Amen Amin